Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat menangkap salah satu pelaku buron dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina, warga Cirebon. Ditreskrim Umum Polda Jawa Barat menyebut pelaku yang tertangkap ini diketahui bernama Peggy alias Perong. Peggy ditangkap di salah satu tempat di Bandung selasa 21 Mei malam. Namun belum diketahui secara detail lokasi penangkapan tersebut. Polisi mengungkap selama di Bandung Peggy bekerja menjadi buruh bangunan. Saat ini polisi masih memburu dua DPO lainnya, yakni Andi dan Dani. Peggy telah menjadi buron selama delapan tahun usai kasus pembunuhan Vina terjadi di tahun 2016 silam. Pada kasus ini ada delapan orang tersangka yang menjalani masa tahanan. Di antaranya Jaya, Suprianto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rifaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan kekasihnya Eki terjadi pada 27 Agustus 2016 di Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Vina dan kekasihnya dibunuh secara sadis oleh sejumlah geng motor. Setelah membunuh korban, geng motor ini juga merekayasa kematian korban seolah Vina dan kekasihnya tewas karena kecelakaan. Terima kasih telah menonton!